Pak Api mengatakan agak berat untuk lolos verifikasi dari Liga dan PSSI itu persyaratannya berat. Tapi saya mengatakan Pak Api bisa tidak saya dikasih kesempatan mencoba membenahi sedikit demi sedikit. Alhamdulillah setelah saya benahi, saya minta lagi semangat support dari Pak Api. Dia mengatakan ya kita coba. Dan semangatnya Pak Api juga pada waktu itu setelah saya mencoba menantang beliau, luar biasa. Berkali-kali datang meninjau progres. Saya berharap karena masa jabatan saya akan berakhir akhir Oktober ini. Mudah-mudahan pengganti saya nantinya ini bisa memahami bahwa Parepari adalah kota industri tanpa corobong asap. Salah satunya adalah industri persepak bolaan. Dan pada akhirnya para supporter yang saya juga cintai, dia nyaman, aman. Mungkin dia cukup menempatkan kendaraan roda dua atau empat di kawasan tertentu, baru dia pakai salte bus masuk stadion. Jadi keamanan, kenyamanan, saya sudah pikirkan nanda itu. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Sahabat PC Mania, kali ini saya berada di ruang mega ini. Di kota tercinta Parepari. Dan saya berada di kediaman Bapak Haji Mohamad Taufan Pawe. Terima kasih Pak atas jamuannya dan sudah menyempatkan waktu untuk kami Pak. Yang seperti kita ketahui sih, waktu Bapak sangat sibuk sekali. Baru pulang umbro ya Pak ya, dari Jakarta. Iya betul, sampai tadi subuh. Sampai tadi subuh. Pagi rapat, sampai sudah menonton PSM. Iya Pak, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa langsung saya tanyakan kepada Bapak Taufan Pawe. Oke Pak, pertanyaan pertama. Kalau PSM juara musim ini akan menjadi catatan sejarah indah. Iya. Bahwa Parepari menjadi home base pertama di luar Makassar yang mengantar PSM juara. Dan orang yang paling pertama dikenang adalah Bapak Wali Kota Parepari kita, Bapak Taufan Pawe. Pertanyaannya, apa harapan dan cita-cita Bapak pada PSM masa mendatang? Jadi begini Nanda ya, saya panggil Nanda karena ayah Anda itu sahabat sekali dengan saya. Iya, siap. Jadi kalau kita berbicara persepak bolaan di solusi selatan, secara khusus, kebesaran yang namanya PSM dan supporternya. Sebenarnya kalau menurut saya, situasi dan keadaan terjadi seperti ini, itu pelibatan tangan-tangan Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa PSM dalam tanda kutip terlantung, tidak ada punya lapangan, harus main di luar. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kota metropolis seperti Sesi Selatan ini, maaf, tidak punya stadium yang bertarap, yang bisa diandalkan. Dari kondisi itu, saya mencoba menerjemahkan keadaan itu. Saya mencoba menerjemahkan bahwa saya punya stadion. Stadion waktu itu namanya stadion Gelora Mandiri. Langkah awal saya adalah membangun sebuah spirit, terus membangun sebuah trust, kepercayaan. Bahwa insya Allah, lapangan Gelora Mandiri ini, saya akan ganti nama dan minta persetujuan Pak Gubernur waktu itu, Pak Rob Nording Abdullah, menjadi stadion Gelora Biji Habibie. Nah terwujud, saya mencoba dengan kemampuan dan komitmen saya, saya ingin sekali, saya bermimpi, walaupun banyak yang bisa dikatakan kurang yakin, saya mau hadirkan PSM di Pare-Pare sebagai home base PSM di Pare-Pare. Nah disitulah saya mulai bergerak, menganggarkan sedikit demi sedikit stadion saya dan pada saat itu juga saya mencoba berdiskusi dengan Pak Api. Pak Api mengatakan agak berat. Untuk lolos verifikasi dari Liga dan PSSI itu, pensyaratannya berat. Tapi saya mengatakan, Pak Api bisa tidak saya dikasih kesempatan mencoba membenahi sedikit demi sedikit. Nah, Alhamdulillah setelah saya benahi, saya minta lagi semangat support dari Pak Api. Dia mengatakan, ya kita coba. Dan semangatnya Pak Api juga pada waktu itu setelah saya mencoba menantang beliau, luar biasa. Berkali-kali datang meninjau progres lapangan stadion Gelora Biji Habibie. Singkat ceritaan Anda, hadirlah tim visitasi, tim dari Liga bersama, PSSI, mencoba mengevaluasi lapangan saya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu perhatian. Contoh, rumput. Yang kedua, lampu, lightingnya. Padahal saya sudah pernah main malam. Waktu wali kota kap, dan beberapa pertandingan turnamen, saya sudah terlalu percaya diri. Oh, ternyata belum standar. Belum standar. Nah, saya katakan apa kekurangannya? Bila harus ditingkatkan peristilatannya waktu itu. Mudah-mudahan saya bisa. Saya ingin saya bergerak cepat. Bergerak, dan alhamdulillah. Syarat selanjutnya adalah alur evakuasi. Alur evakuasi harus jelas. Ya, tidak di minta-minta ada sesuatu yang terjadi, maka penonton masyarakat bisa dievakuasi dengan jalur tertentu. Saya ambil lagi langkah melebarkan, walaupun pelebarannya tidak seberapa, kurang lebih 2 meter, bahu jalan, terus ada di situ sekolah, SMP 11 kalau tidak salah. Ya, saya cobalah berdiskusi dengan jajaran saya, aset saya, bahwa ini aset tidak berubah, tapi saya mau ubah pagar sekolah ini supaya akses jalur evakuasi. Oke, tidak ada masalah. Nah, pada akhirnya Pak Api juga tercengang. Saya bergerak cepat, Nanda. Bergerak cepat betul saya. Luar biasa. Ya, bahkan jujur saya katakan, saya kerahkan SDM-SDM saja jarang pemerintah kota, karena ini semangat. Ayo, sampai perempuan, staf saya perempuan pun ngecat. Demi untuk membuktikan bahwa kami ini punya semangat yang tidak perlu diragukan. Pada akhirnya, Alhamdulillah, bisa lolos verifikasi, walaupun banyak tantangan. Dunia persepak bolaan kan tidak lepas dari persoalan-persoalan di luar dari itu. Pada akhirnya, ya kita coba uji pertandingan ekshibisi uji. Coba antara PSN dengan Sulut United, kalau tidak salah. Main malam ya. Main malam. Nah, kita coba di situ. Alhamdulillah, masyarakat Sulawesi Selatan dan para penyita bolaan tidak nyangka bahwa pare-pare siap rupanya ini. Alhamdulillah. Jadi, itulah Nanda, cikal bakal. Tetapi, apapun argumentasi saya, kata kuncinya adalah niat saya. Now, itu saya ingin menghadirkan PSN di kota pare-pare. Karena saya ini, dari remaja saya, masa remaja saya habis. Karena saya puas hobi cinta bola, saya puas main bola. Lukul kecil sih, skala pare-pare. Tapi itulah yang menjadi semangat saya. Saya membuktikan bahwa pare-pare bisa, Tuhan-Pare bisa, dengan komitmen dan now itunya. Alhamdulillah. Itulah statement pertama dari Pak Wali kita, yang patut kita apresiasi sebesar-besar ya. Terima kasih Pak. Dan kita, Bapak, sudah memberikan fasilitas untuk bisa datang ke sini untuk nonton, Pak. Ada satu pemain PSN, putra pare-pare. Ya. Yang bermain gemilang musim ini, yaitu Reza Arya Pratama. Apakah ada niat, Bapak, untuk menciptakan lagi putra-putra daerah pare-pare untuk spot PSN? Reza itu tempat bermainnya di Rujab. Dia satu tim sepak bola dengan putra saya, Ilham. Ilham. Jadi di FC Beringin. Jadi setiap turnamen Wali Kota Kamp, itu memang Reza selalu aktif. Dan saya merasa bangga. Dan memang mimpi saya, di pare-pare ini harus ada sekolah bersih pak bola. Sekolah bersih pak bola. Akademik. Akademik. Apapun namanya. Coba kita lihat Reza itu gemilang sekali. Sangat gemilang. Sebagai gawang yang saya anggap sangat-sangat luar biasa. Nah, olehnya itu saya tentu menyadari sekali bahwa pare-pare ini sebagai kota jasa. Kalau ada akademi persepak bolaan, kita bibit anak-anak semua supaya terarah dengan baik. Dan kota ini betul-betul terwujud sebagai kota industri tanpa cerubun asap. Karena menurut saya persepak bolaan itu adalah salah satu industri. Nah, saya fokus bukan hanya di pelayanan kesehatan dengan hadirnya rumah sakit Asri Aino Habibie. Bukan hanya fokus kepada bidang pendidikan, institut teknologi JAHBie. Tapi banyak instrumen-instrumen lain yang bisa melahirkan multiplayer efek. Pelingkatan pertumbuhan ekonomi di pare-pare ini termasuk hadirnya PSM. Dan setuju saya keramat. Hati-hati. Selama ada kegelangan. Tidak pernah kalah PSM. Tidak pernah kalah. Inspektur lapangan dari PSSI. Dan Alhamdulillah, mungkin karena semangat dan niat saya tidak pernah berhenti saya mendoakan yang terbaik untuk PSM dan persepak bolaan di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Cukup keren ulang kita ini. Lebih angka daripada mata angin ini, Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada insiden di sini, Pak. Insya Allah. Mulai dari Habibie Cup kemarin, waktu perang bintang, kita ingat. Satu heleng pun tidak ada yang hilang. Alhamdulillah. Tapi dengan kejadian kanjuruan, saya permaklumkan. Saya paham aparat keamanan cukup hati-hati. Tapi ini kota cinta BG Habibie. Orang datang ke pare-pare saya yakin membawa perasaan cintanya untuk pare-pare. Alhamdulillah. Siapa pertanyaan ketiga, Pak, dari saya? Tidak ada yang menyaksikan kecintaan Bapak terhadap PSM. Bapak berjuang keras agar PSM bisa bermain di pare-pare. Dan itu sudah bisa kita nikmati sekarang. Mohon maaf, Pak, sebelumnya banyak netizen mengatakan bahwa Bapak telah mencari panggung. Iya, iya. Mohon maaf, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak Wali untuk menyingkapi hal tersebut? Itulah saya katakan niat saya. Iya, siap. Karena lilai ta'ala. Asal saya dari Buna. Jadi kalau orang mengatakan saya cari panggung, itu sesuatu. Susah saya komentari lah. Saya mau cari panggung apa? Saya sudah kepala daerah dan mampu menciptakan kota dan penduduk saya punya nama. Saya bisa mengatakan pare-pare ini kota terdepan di Suya Selatan. Kalau ada yang berbicara selanjutnya, memangnya masyarakat bodoh. Masyarakat kan pintar. Tentu dia cari kriteria pemimpin yang seperti apa ke depan. Kebetulan jiwa saya. Seandainya saya bukan pecinta bola, bukan pemain bola. Oh, orang bisa mengatakan, oh cari panggung. Tapi tidak. Anda bisa cari dokumentasinya di mana-mana. Saya adalah pemain Jakarta Putera di kota pare-pare yang paling ternama pada waktu itu. Saya pemain sepak bola. Saya ingat masa remaja saya, masa kecil saya. Kalau perlu, saya pakai truk, numpang di truk ke Mato Angin. Nonton yang namanya Pandi Ahmad. Ini semua. Semua. Jadi jiwa saya ada di bola. Kalau ada yang meragukan dan menyangsikan waktu itu mencari panggung, itu haknya mereka. Tapi saya, karena lillahi ta'ala, itu saya katakan tadi. Niat saya membenahi lapangan itu pada akhirnya menjadi stadion angker. Karena mungkin perisainya itu adalah ada niat kuat di situ memanjukan perisainya. Betul. Nama itu. Iya, nama itu. Netizen sudah terjawab dari statement Bapak Wali Kota. Dan memang kalau kita saksikan dari mata kepala, itu memang dengan penuh kecintaan dan jiwa sepak bolanya. Siapa? Pertanyaan. Mohon maaf. Iya, saya senang. Pertanyaan keempat, Pak. Apakah ada kemungkinan pare-pare juga menyiapkan training center untuk PSM? Saya jujur katakan, mimpi-mimpi saya ini tidak sebatas menghadirkan PSM. Tapi saya bermimpi bagaimana pecinta bola, para supporter PSM ini menuju kepada peradaban yang lebih maju dalam dunia persipap bola. Siap. Kita jangan hanya tataran berpikir bahwa yang penting ada stadion dan lain sebagainya. Tapi kita berpikir. Bagaimana agar supaya kita mengubah mindset para supporter, para pengelola persipap bola, termasuk para pemain, agar supaya keadaan dan kondisi persipap bola di selatanya direken secara nasional dan bahkan internasional. Maaf, saya cukup perhatikan juga. Karena PSM yang begitu usianya sudah ratusan tahun, sudah paling tua, klub di Indonesia, tidak punya stadion. Saya bukan mengatakan pemerintah tidak mampu, tapi saya yakin ada yang salah dan ada yang keliru. Yang salah dan keliru ini insya Allah diselesaikan oleh orang yang punya jiwa bola. Tidak bisa tidak, harus orang yang punya jiwa bola. Betul, Pak. Kalau orang punya jiwa bola dan kerja itu semua, maka dia hayati, rasa memiliki. Dan saya berkeyakinan sekali, kalau orang yang punya jiwa bola menangani PSM dan menyatu dengan supporter, percayalah, kejayaan PSM akan kembali bukan hanya sebatas, dia papan teratas, tetapi ada sistem manajemen persepak bolaan yang tertata dan terbangun dengan baik di selatan. Betul, betul sekali, Pak. Pertanyaan kelima, Pak. 3-4 tahun ke depan, Staden BGHB akan menjadi home base PSM Makassar. Bahkan untuk event level AFC nanti juga, banyaknya menyaksikan Staden BGHB terancam tidak lolos verifikasi. Untuk level tertinggi, apa tanggapan, Bapak? Saya rasa saya sudah melewati kecemasan-kecemasan dari beberapa pihak untuk menuju kepada persoalan kemampuan atau tidak. Mampu atau tidak, saya berharap karena masa jabatan saya akan berakhir, akhir Oktober ini. Undang-undang pengganti saya nantinya ini bisa memahami bahwa pari-pari adalah kota industri tanpa corobong asap, salah satunya adalah industri persepak bolaan. Nah, sehingga menurut saya, tidak ada pilihan lain harus dibuatkan planning, perencanaan-perencanaan secara berkesinambungan. Bukan hanya berhenti di sini. Dan saya akan mewarisi sebagai suatu bentuk legasi Stadion Gelora BGHB ini berikut semua perangkatnya, agar supaya siap kelola oleh PT PSM atau pihak manapun juga. Karena saya pikir bukan hanya Liga 1 bisa kita laksanakan di sini. Bisa Liga 2, bisa Liga 3. Saya menjelaskan, ini saya persembahkan dan berdoa. Dimanapun saya berada, kecintaan saya ke PSM, kecintaan saya kepada Gelora BGHB ini tidak akan pernah fokus. Luar biasa. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, banyak yang mengeluhkan akses ke Stadion Pak. Dan begitu tidak nyaman untuk supporter, hanya ada satu akses masuk dan keluar. Apakah Pak Kuali tidak punya rencana mendesain ulang Stadion ini agar lebih nyaman termasuk area parkir yang harus memakai lahan penduduk sekitar? Jadi begini Nanda, itu saya sudah mulai jawab karena saya sementara membangun sekarang akses jalan jembatan kembar khusus menuju Stadion. Saya dapat bantuan dari Pak Gubernur, dana provinsi ke daerah, dan saya sharing dana provinsi dan dana pemerintah kota, Nah, akses jalan yang kurang lebih 4-5 kilo itu, begitu kita masuk di pare-pare tidak perlu masuk dalam kota jalurnya sekarang, kita pakai akses itu, jembatan kembar. Masuk dan kita akan coba anggarkan lebih jauh lagi nantinya, yaitu sarana perparkiran secara khusus, dan kawasan BJ Habibie nanti ini, saya mengajak pihak swasta untuk mari sama-sama kita berkolaborasi. Hadirkan Sport City. Nah, kalau dia menjadi Sport City, kawasan itu nanti kita lihat masih banyak hamparan, lahan yang kosong, mudah-mudahan kita bisa bebaskanlah menjadi aset daerah. Dan pada akhirnya, para supporter yang saya juga cintai, dia nyaman, aman, mungkin dia cukup menempatkan kendaraan roda 2 atau 4 di kawasan tertentu, baru dia pakai salte bus masuk stadion. Jadi keamanan, kenyamanan, saya sudah pikirkan nanda itu. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Alhamdulillah. Oke. Dan terakhir, Pak, apakah Pak Wali mempunyai harapan ke depannya untuk membangun stadion-stadion selain di kota Pareh-Pareh? Di pikiran saya dan niat saya itu lebih dari itu sebenarnya. Saya menganggap bahwa suatu daerah, suatu provinsi, peradabannya dilihat dari salah satu sisi, yaitu sisi tersiap nggak? Siang nggak sarana olahraga, khususnya persepak bulan, yang betul-betul multifungsi, mungkin ada di dalamnya supermarket, ada hotel, dan lain sebagainya. Saya bermimpi seperti itu karena ya lumayanlah saya ke beberapa negara, nonton bola, saya mengatakan kenapa tidak. Insya Allah. Jadi sebelum saya jadi wali kota, saya sudah nonton kemana-mana, tinggal komitmen. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau political will sudah ada, tinggal political action-nya, ini tinggal didukung oleh semua sektor, semua stakeholder harus terlibat di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebenarnya Pak Pak Murning Abdullah kemarin nyaris bisa membuktikan. Cuma ada sisi kelemahan, yaitu tidak melihat dari aspek legalitas. Dia, beliau itu semangatnya hanya untuk menyelamatkan aset daerah Provinsi Sulawesi Selatan, padahal ada fungsi-fungsi yang tidak boleh diabaikan. Inilah salah satu yang membuat saya yakin, saya tidak berbicara bahwa ini panggung politik, tidak. Tapi kalau takdir saya, saya harus jemput dalam, untuk itu kenapa saya tidak membuktikan. Karena skala pare-pare kecil, tapi makna besar. Kenapa terkatakan skala kecil, pare-pare kota kecil, tapi saya bisa melahirkan makna besar. Makna apa itu? Insya Allah, PSM akan jadi juara. Insya Allah. Amin. 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 Ya Allah. Sahabat PSM Mania, itulah statement dari Pak Wali kita, yang seperti itu yang banyak yang orang bertanya-tanya, itulah semua jawaban yang sudah terjawabkan, dan apa yang dibilang Pak Wali itu adalah memang betul-betul kecintaan terhadap PSM dan punya jiwa. Dan memang basicnya pemain sepak bola. Jadi, tidak perlu diragukan lah. Seperti yang semangatnya, yang kerja cepat, yang kita tiba-tiba jadi. Itu sangat luar biasa sekali, Pak. Ananda, satu kali 24 jam, saya tongkrongi di sana. Waktu menjelang verifikasi, Masya Allah. Satu kali, saya bisa dikatakan nanti mau tidur, baru balik. Terkadang menjelang 2 pagi, jam 3 pagi, tidur sedikit, masuk kantor lagi, kontrol lagi. Masya Allah. Luar biasa sekali, Pak. Oke, mungkin ada closing statement yang bisa Bapak sampaikan. Ya, jadi terima kasih kepada segenap para pecinta bola, Sulawesi Selatan, dan para supporter PSM. Percayalah, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita inginkan, kata kuncinya adalah niat dulu. Kalau niat kita sudah bulat, dan pada akhirnya kita melahirkan komitmen untuk mewujudkan, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Tuhan melarannya. PSM, insya Allah, saya berkayakinan, hadir di kota pare-pare kota cinta BGHB ini, diawali dengan niat yang ikhlas demi PSM-ku. PSM kita semua. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal berdoa. Insya Allah, PSM akan berada di papan atas, terbukti sampai detik hari ini. Saya barusan saja bulan dari nonton PSM dengan Bayangkara, Alhamdulillah menang, dan kemenangan itu berawal dari kemenangan, 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 dan PSM tidak pernah kalah di Stadion Gelora B.J Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.